Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Bismillah wa syukrulillah Ala ni'matillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wassalamu amma ba'at Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis Pengasuh dari majelis channel youtube Taman Surga Mari kita awali pertemuan ini Dengan senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan mengucapkan kalimat tutah mit bersama-sama Bi kaulina alhamdulillahi rabbil alamin Janji Allah bagi orang yang senantiasa bersyukur La ing syakardum la azidannakum Barang siapa bersyukur kepadaku Niscaya akan kutambah nikmat kepadamu Semoga kita semua jamaah majelis Taman Surga Dicatat sebagai golongan orang-orang yang ahli bersyukur Dan senantiasa ditambah nikmatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Setiap hari Amin ya rabbal alamin Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah Berikutnya mari kita bersama-sama bersolawat Atau mendengarkan solawat yang saya lantunkan Allahumma salli ala sayyitina Muhammadin nabi r-rahmah Wa syafi'i l-umma Mubalighin nubuwa Wa al-r-rsalah Wa ja'alna wa ashabar ruqyah Wa hadihi l-umma Marzuqin nabi s-sikhati Wa salamati wa sa'atati Semoga salawat serta salamnya Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Rasul yang memiliki syafaatul utmah Syafaat yang paling agung yang dimiliki oleh semua Nabi dan Rasul Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya beliau Fid dini wa dunia wal akhirah amin ya rabbal alamin Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah Pada kesempatan istimewa ini Kita akan membahas sebuah tema yang sangat luar biasa Anda inginkah ya raya dan dikejar-kejar rizki Maka sempatkan berdoalah pada lima waktu di hari Arofah ini Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah Yang pertama pada hari Arofah adalah hari yang sangat mustajab Hari yang sangat manjur Hari yang dimana orang beriman Orang bertakwa Berdoa memohon hajatnya Memohon keperluannya kepada Allah SWT Maka tidak lain kecuali Akan dikabulkan oleh Allah SWT Diriwayatkan dari sahabat Amr bin Su'eb radiyallahu'an Dari bapaknya, dari kakeknya Bahwa Nabi SAW bersabda Khairud du'ai yaumu arofah Sebaik-baik doa adalah pada hari Arofah Ini terdapat pada kitab Sunan Ad-Tirmidhi Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah Sebaik-baiknya kita berdoa adalah pada hari Arofah Yaitu pada tanggal 9 Dulhijjah Yakni pada hari ini Oleh karena itu, sahabat Taman Surga Perbanyaklah berdoa pada hari ini Perbanyaklah memohon kepada Allah Perbanyaklah berdikir kepada Allah Dan perbanyaklah amal soleh Pada hari ke-9 di bulan Dulhijjah ini Terlebih lagi, 9 Dulhijjah merupakan satu di antara 10 hari pada bulan Dulhijjah Yang dicintai oleh Allah SWT Dimana disampaikan bahwa setiap amal termasuk setiap doa Maka akan dilipatgandakan pahalanya Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah Ini adalah yang pertama Kemudian ada 4 waktu mustajab lainnya Yang akan kita bahas pada video ini Tetapi sebelumnya, sahabat Kepada sahabat yang belum subscribe channel ini Silahkan sahabat bisa subscribe dulu Dengan cara menekan tulisan subscribe berwarna merah Yang ada pada bawah video ini Kemudian tekan tombol lonceng yang ada di sebelah kanannya Dan pilihlah lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering Supaya Anda bisa mendapatkan pemberitahuan Ketika ada video terbaru yang kami update Dan kabar baiknya sahabat Subscribe ini gratis, tidak dipungut biaya Namun insya Allah bisa menjadi amal soleh bagi Anda Karena telah membantu channel Youtube Taman Surga dalam berda'wah Dan bantu share video ini kepada semua keluarga Semua sanak saudara Semua teman-teman Anda Semoga share Anda yang sederhana ini Bisa menjadi wasilah hidayah bagi mereka Dan juga bisa mengalirkan pahala jariah Meskipun Anda sudah meninggal dunia Amin ya rabbal alamin Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah Yang apa namanya Memohon ingin rizkinya lancar Kami doakan semoga rizkinya bertambah lancar Berkah barokah Bermanfaat Fiddi niwat dunia wal ahiroh Yang punya hutang kami doakan Semoga seberapapun besarnya hutang Anda bisa lunas Yang sedang punya masalah kami doakan Semoga masalahnya cepat selesai Yang sedang sakit semoga diberikan kesembuhan Dan yang sedang punya hajat semoga dikabulkan Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang Huznul Khotimah Amin ya rabbal alamin Baik sahabat Taman Surga kita lanjutkan Sahabat Taman Surga juga bisa membaca Apa namanya Ringkasan apa yang kami sampaikan ini Pada deskripsi kami ya Silahkan bisa dicek di sana Waktu yang kedua Yang mustajab pada waktu bulan Arofah Hari Arofah ya Adalah pada saat berbuka puasa Sahabat Taman Surga yang hari ini Sedang berpuasa Arofah 9 tul hija Maka jangan lupa Nanti ketika berbuka puasa Jangan lupa untuk memperbanyak berdoa Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sohabat Anas bin Malik radiyallahu anhu Bahwa Nabi Muhammad s.a.w. bersabda Ada tiga orang yang doanya tidak ditolak Doanya tidak ditolak Artinya doanya diterima sahabat Yang pertama adalah doa orang tua kepada anaknya Yang kedua adalah orang yang berpuasa ketika berbuka Dan yang ketiga adalah doa orang yang sedang musafir Hadis riwayat bayi haki Jadi orang-orang yang ketika berpuasa kemudian dia berbuka Maka insyaallah doanya tidak ditolak Barang siapa yang ingin dikejar riski Ingin hutangnya lunas Masalahnya selesai Hajatnya terkabul Dan apapun hajatnya Maka perbanyaklah berdoa Pada saat kita berbuka puasa Caranya bagaimana batalkan puasa anda ketika sudah waktunya Kemudian berhentilah sejenak dan berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebanyak-banyaknya Kalau sudah cukup Baru lanjutkan lagi untuk berdoa Atau habis itu kalau sudah berdoa Lanjut untuk berbuka puasa Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud Disampaikan bahwa Karena idha aftarokola Allahumma lakasumtu Wa'ala rizkika aftortu Rasulullah s.a.w.t Ketika berbuka beliau berdoa Ya Allah Hanya untukmu kami berpuasa Dan atas rizki yang engkau berikan kami berbuka Ini di dalam sunnah yang diriwayatkan oleh Abu Daud Di dalam hadis ini disampaikan Bahwa ketika berbuka puasa Rasulullah s.a.w.t Selalu berdoa Begitu ya Artinya Waktu ini adalah waktu yang istimewa untuk berbuka Salah satu doanya bagaimana Allahumma lakasumtu Wa'ala rizkika aftortu Kemudian di dalam riwayat yang lain disampaikan Karena Rasulullah s.a.w.t Rasulullah s.a.w.t Ketika berbuka Beliau berdoa Telah hilang rasa haus Dan urat-urat telah basah Serta pahala Tetap Insya Allah Sahabat yang dimuliakan Allah Hal ini menunjukkan keutamaan Untuk berbuka puasa Kemudian ketika berbuka itu Kita berdoa Oleh karena itu Barang siapa yang punya keinginan Hajat-hajat khusus Ingin rizkinya lancar Maka manfaatkan waktu mustajab ini Untuk berdoa Terlebih lagi adalah Di hari Arofah Sahabat ya Nah Sahabat Taman Surga Kemudian yang ketiga Waktu yang mustajab untuk berdoa Adalah antara adhan dan ikomah Diriwayatkan dari Sohabat Anas bin Malik Radiyallahu Anhu Bahwa Baginda Rasulullah S.A.W. bersabda La yuraddu du'au Bainal adhan Wal ikomah Doa tidak akan ditolak Antara adhan dan ikomah Sahabat Taman Surga Apalagi ketika Anda berdoa Antara adhan dan ikomah Di hari Arofah Tanggal 9 Dul Hijah Oleh karena itu Momen-momen ini Dimanfaatkan sahabat Ini masih ada kesempatan Waktu adhan dan ikomah Antara Nanti sholat duhur Ada lagi nanti sholat asar Sholat maghrib dan seterusnya Manfaatkan waktu ini sahabat Untuk berdoa Kemudian Waktu yang mustajab Untuk berdoa Yang berikutnya adalah Pada saat sujud di dalam sholat Diriwayatkan dari Ibnu Abbas R.A.W. Bahwa baginda Rasulullah S.A.W. Bersabda Adapun pada waktu sujud Maka bersungguh-sungguhlah Berdoa Sebab saat itu sangat tepat Untuk dikabulkan Kitab Sokhih Muslim Sahabat yang dimuliakan Allah Para ulama menyampaikan Bahwa yang dimaksud ini adalah Ketika sujud terakhir Di dalam sholat Sebelum Atahiyat akhir Begitu ya Ketika kita sudah berdikir Selesai Begitu ya Ketika sujud Maka Berdoa lah Mintalah kepada Allah Dengan cara Catatan Kutip ya Ini digarisbawahi Yaitu Berdoanya Adalah Di dalam hati Artinya Tidak Dilesankan Tidak Diucapkan Tetapi Berdoanya Di dalam hati Begitu ya Sahabat Taman Surga Kemudian Yang kelima Sahabat Taman Surga Doa yang mustajah Pada hari Arofa ini Jatuh Ketika Setelah Sholat Fardu Dan Sepertiga Malam Terakhir Jadi Setiap Selesai Sholat Fardu Ini Diriwayatkan Dari Abu Umamah Sesungguhnya Rasulullah S.A.W. Ditanya Tentang Doa Yang paling Didengar Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Beliau Menjawab Di Pertengahan Malam Yang terakhir Dan Setiap Selesai Sholat Fardu Ini Di dalam Kitab Sunan Ad-Tirmidhi Sahabat Taman Surga Yang dimuliakan Allah Artinya Setelah Selesai Sholat Fardu Di Bulan Dulhijjah Terlebih Lagi Di hari Arofah Maka Perbanyaklah Berdoa Memohon Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Semoga Apapun Hajat Anda Kabulkan Dikabulkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Pak Nafi Selalu Doanya Bagaimana Kalau Anda Kesulitan Dalam Berdoa Menggunakan Bahasa Arab Maka Diperbolehkan Untuk Berdoa Menggunakan Bahasa Anda Sendiri Karena Allah Subhanahu Wata'ala Maha Tau Maha Mendengar Dan Maha Paham Ya Allah Ya Allah Berikanlah Kami Rizki Yang Lancar Yang Melimpah Ruah Yang Berkah Barukah Fidini Wad Dunia Wal Akhirah Yang Mengalir Deras Dari Segala Arah Dan Penjuru Dan Seterusnya Dan Seterusnya Berdoa Seperti itu Sebanyak Banyaknya Dan Disunahkan Ketika Kita Berdoa Itu Diulang Ulang Atau Diulangi Setidaknya Minimal Tiga Kali Akan Lebih Baik Kalau Membaca Ulangannya Lebih Banyak Lagi Semoga Video ini Bermanfaat Sahabat Taman Surga Bantu Share Video ini Kepada Sanak Keluarga Yang Butuh Informasi Ini Semoga Bisa Menjadi Wasilah Hidayah Bagi Mereka Dan Mengalirkan Bahala Jariah Untuk Anda Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat Anda Bisa Menonton Lebih Dari Seribu Video Lain Yang Telah Kami Update Dan Upload Di Channel Youtube Taman Surga Ini Silahkan Anda Cari Sekarang Dan Buka Video Yang Paling Anda Sukai Semoga Allah Memberikan Hidayah Dan Taufik Kepada Anda Sekeluarga Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh